kalau mulai live ntar lagi ya terima kasih yang bukan cohost tidak bisa start video yang lainnya bisa start video Pembicara sudah jadi cohost selamat malam sahabat Marsina selamat sampai jumpa lagi dengan kami dari Radio Marsina FM yang setiap hari Jumat akan tetap melakukan streaming streaming di Facebook dan juga di ada beberapa waktu kita juga akan streaming di IG untuk menggunakan talkshow union talkshow union ini kita akan membahas berbagai isu terkait tenaga kerjaan yang lagi hit dan juga akan menampilkan beberapa narasumber-narasumber yang mempunyai kompeten di bidangnya ataupun mempunyai satu garis langgap yang sama dengan pergerakan kita di dalam oke sama untuk teman-teman yang hari ini juga bisa bisa bergabung di Zoom selamat datang nanti kita akan saling berbincang dan juga memberikan pemahaman pengalaman pengetahuan juga nanti akan dari dua narasumber ini kita akan mengambil banyak sekali yang sudah mereka jalani gitu dari sekian lama mereka terjun di dunia serikat pekerja dari miliak lumput sampai sekarang menjadi topo oke hari ini kita talkshow union hari ini akan mengambil tema kiprah perempuan menuju parlemen dulu dan kini pasti ada dua dasar nah hari ini juga kita akan kedatangan dua narasumber di tengah-tengah kita yang hadir adalah dari pertama pasti kawan-kawan dari SPBI sudah cukup familiars dengan nama dan juga mukanya gitu ya itu Mbak Jum ya Jum Isti, halo Mbak Jum Mbak Jum, selamat datang terima kasih sudah mau ikut sama nanti yang kita saling banyak berbincang terkait apa sih yang dimasukkan dengan parlemen gitu maksud parlemen itu gimana sih beratnya sebagai perempuan oke disini ada Mbak Jum juga dia sebagai sekarang menuju ke permilu 2024 sekarang sedang menyiapkan sedang menyiapkan fisiknya, mentalnya, misiknya, visinya menuju DAPIL, menuju Bacalek di DAPIL 2 DPRD DKI semoga lancar ya Mbak Jum ya dan ada lagi satu lagi ini adalah Mbak Roma Dwi Ari atau nanti bisa panggil Kak Roma juga gak apa-apa ya Kak ya biar lebih akrab dia sebagai sejarahuan perempuan muda dari Jumit nanti akan banyak membahas atau memberikan pemandangan pemandangan atau pengalamannya terkait perempuan kiprah perempuan di parlemen dari dulu hingga sekarang apa perbedaannya dan apa yang menjadi kekurangan, kelebihan atau yang menjadi celah ketika perempuan masuk dalam posisi parlemen oke saya semoga kita ini adalah ruang aman Zoom ini adalah ruang aman kita akan memaksimalkan, memastikan bahwa semua yang ada di ruang Zoom mendapatkan kenyamanan tanpa ada intimidasi apapun dan ketika tidak ada saran tidak ada hal-hal yang berbau seksual atau bernasih seksual kita akan sama-sama menjaga kenyamanan di ruang Zoom kali oke kita akan memulai kita akan memulai agenda atau talk show perbicaraan kita dalam blok pertama adalah perjuangan politik perempuan antar lumpur sebelumnya saya akan menyapa dulu Mbak Jum biar teman-teman bisa dengar suara Mbak Jum halo Mbak Jum ya suara saya jelas Kak Alhamdulillah jelas oke cucok pokoknya hari ini nanti publisnya akan luar biasa banyak teman-teman yang hadir juga di sekarang itu dari mulai dari Maluku Mbak Devi dari mana tadi saya lupa oh dari Riau kan luar biasa banyak banget ya dari Riau ada yang dari Jakarta ada yang Kompaten ada yang dari Kota, Tanggerang ini dari hampir semua Nusantara gitu tergabung di Tenggara Mbak Jum tadi saya sudah membuka gitu talk show kali ini saya akan mulai kecualangan perempuan akar rumput Mbak Jum itu mulai terbuka kan memang bener-bener pasti dari akar rumput yang cukup lama jundang serikat yang itu pun tidak jauh di politik masih ada politik serikat maka oke menurut Mbak Jum gitu karena sudah lama berjuang di akar rumput itu sejak pabrik dan sekarang bahkan dalam posisi bagi mahasiswa sejauh ini bisa secara singkat dalam membangun politik silahkan ya terima kasih Ita selamat malam teman-teman selamat malam Mbak Roma dan teman-teman yang juga join di ruang Zoom ini terima kasih sudah hadir terima kasih kesempatannya Ita mungkin untuk teman-teman yang tidak bicara dulu bisa dimatikan soundnya ya Mbak Ariyati ya ya makasih makasih ya teman-teman terkait dengan tantangan di akar rumput gitu bagaimana politik perempuan sebetulnya kalau berangkat dari pengalaman kita itu yang pertama itu adalah budaya patriarki dan teman-teman jadi budaya patriarki itu adalah budaya yang menomperduakan perempuan gitu jadi masyarakat itu masih menganggap bahwa perempuan itu adalah makhluk kedua setelah laki-laki gitu nah ini menjadi salah satu tantangan gitu dan dia itu juga ada di serikat-serikat buruh sebetulnya kalau kita mau jujur gitu dia juga ada di tempat kerja dia juga ada di lini keluarga jadi budaya patriarki itu menjadi tantangan tersendiri pada saat kita sebagai perempuan tidak aktif dalam dunia politik gitu bagi saya berserikat itu juga berpolitik gitu kan nah harus diakui bahwa masyarakat kita dan negara kita ya itu masih mengamini budaya patriarki institusi lembaga-lembaga negara itu juga masih memposisikan seperti itu gitu nah yang kedua adalah tentang beban ganda gitu jadi budaya patriarki itu menurunkan pemahaman bahwa ya perempuan itu layak untuk didomestifikasi gitu nah beban ganda itu maksudnya adalah perempuan itu juga menjadi pihak yang melakukan kerja-kerja secara publik dan kerja-kerja secara frifat jadi di pabrik di tempat kerja sebagai tenaga kerja misalnya itu adalah sebagai pihak yang bekerja untuk mendapatkan ekonomi mencari nafkah untuk ekonomi keluarga tetapi di sisi lain sebetulnya dalam ranah domestik di keluarga itu juga masih membebani perempuan untuk menjalankan kerja-kerja domestik jadi ada double burden kepada perempuan itu sendiri sehingga itu tantangan kesendiri nah kemudian yang berikutnya itu adalah akses terhadap informasi dan pengetahuan gitu pada saat perempuan itu mengalami beban ganda upaya untuk terus menerus bangkit ya atau muncul ke permukaan untuk memunculkan diri dalam kaca perpolitikan itu menjadi kurang waktu kemudian kurang mendapat dukungan dari orang-orang di sekitar kita bisa dari keluarga bisa dari organisasi bisa dari masyarakat tetapi sebetulnya akses informasi itu kan penting ya karena akses informasi dan pengetahuan itu akan mempengaruhi perempuan untuk berpikir dan bertindak berposisi kira-kira menurut aku begitu nah itu menjadi tantangan ya jadi budaya patriarki beban ganda dan akses terhadap pengetahuan dan informasi yang sebetulnya secara waktu perempuan itu mesti super bisa memanajemen dirinya untuk bisa aktif gitu nah kalau terkait dengan perkembangannya sebetulnya perkembangannya dimana gitu sebetulnya kan kalau kita sebagai serikat buruh ya kita dulunya FBLP sekarang menjadi FSBPI gitu itu kan punya pengalaman panjang untuk bagaimana anggota itu diaktifkan anggota perempuan itu menjadi bagian yang aktif menjadi pemimpin dan seterusnya tetapi harus diakui bahwa dulu itu tidak mudah gitu dulu itu kita sering mendapatkan sangkalan ya dari serikat-serikat buruh lain maupun dari keluarga keluarganya anggota pasangannya anggota dan seterusnya nah tapi kalau saat ini saya melihat bahwa hampir semua serikat buruh sekarang sudah punya bidang perempuan gitu jadi itu perkembangannya menurutku ya dari konsistensi kita berbicara tentang bagaimana perempuan bisa bangkit gitu untuk naik dalam perpolitikan gitu nah itu menjadi upaya bagi kita untuk terus melakukan upaya-upaya yang bisa memberi ruang lebih kepada perempuan gitu supaya partisipasi perempuan itu menjadi partisipasi yang substantif artinya juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan pengambilan keputusan strategis gitu dan itu menjadi penting karena kalau misalnya tidak dibuka ruangnya tidak dianalisa secara lebih problem-problem yang dihadapi perempuan maka seolah-olah pada saat kita memberi ruang yang setara itu ruangnya betul-betul tersedia tetapi harus dilihat bahwa sebetulnya perempuan itu punya kekhususan gitu karena dia punya kekhususan maka layak diperlakukan khusus jadi tidak diumbar ya bahasa Jawa itu tidak diumbar ya sudah ruangnya ada gunakan gitu tapi tidak memfasilitasi ada problem yang juga di alami oleh perempuan nah dari konsistensi kita melakukan hal itu gitu maka sekarang semua serikat buruh saya melihatnya ya hampir semua serikat buruh sudah punya bidang perempuan dan sekarang isu perempuan sudah tidak ditolak oleh serikat-sirikat buruh kalau dulu saya kan sempat mengalami itu isu perempuan itu ditolak oleh pimpinan-pimpinan serikat buruh dianggap isu perempuan adalah isunya NGO kalau kita aksi bahwa isu perempuan dianggap itu bukan isu utama karena isu utama adalah upah tentang kontrak gitu nah begitu teman-teman jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan menjadi awal pendiskusian kita makasih tak sebenarnya sebenarnya secara tadi dunia patriarkal yang memang dari semua arah lingkungan pekerjaan bahkan sampai negara dari mulai tingkatan bawah sampai tingkatan atas perempuan memang dikukung dikukung dalam dunia patriarkal terlepas jadi yang berefek bahwa banyaknya aksi informasi yang menghambat perempuan untuk bisa mengetahui dunia luar apalagi politikan bahkan hanya sepedar perempuan ketika bisa mengakses itu pun hanya bukan hal yang memang bukan signifikan tapi hal yang bisa menghibur saja tadi juga Mbak Jum sampaikan bahwa sudah ada hal perkembangan secara signifikan dari dulu ketika Mbak Jum aktif di BLP sekarang sudah SPPI sudah pasti banyak banget itu perempuan-perempuan yang sudah terlihat bahwa banyaknya jiwa kepemimpinan perempuan yang terbentuk terbangun yang menurut saya yang saya lihat di tingkatan basis kita sendiri saya akan ke Mbak Roma yaitu Mbak Roma Halo Mbak Roma Halo Selamat malam Kak Ita Saya akan coba tadi Mbak Jun sudah menelaskan sedikit banyak terkait bagaimana perkembangan dan kesusahan ketika menjadi perempuan masuk dalam pancah politik bahkan perempuan dari karumput Mbak Roma disini kan kepemimpinan perempuan itu dari mulai karumput sudah mulai banyak Mbak Jun juga sampaikan bahwa hampir semua serikat pekerja sekarang tidak menolak adanya isu terkait perempuan dan juga sudah hampir di semua serikat pekerja sudah menempatkan divisi atau konsen tentang depan perempuan dan bidang perempuan bukan hanya isu ya tapi banyak banyak dan Mbak Jun kan ada salah satu aktivis yang dari akar rumput yang sekarang sudah menjadi sosok dan sekarang mulai terjun di dunia konsen dan terjun di dunia politik ada juga kawan-kawan dari Jala PRT dan mungkin aktivis yang lain juga secara sejarah pernah gak sih politik harian perempuan dari akar rumput dan tercermin di politik nasional terima kasih Mbak Ita mungkin saya sharing sebentar tadi mungkin akar rumput yang dimaksud lebih ke apa atau natural begitu ya berpolitik secara otodidak atau natural baik ya kalau kita lihat dalam sejarah Indonesia kita bicara sejarah Indonesia ini berpolitik di dalam parlemen ya memang tadi saya sangat setuju dengan Mbak Jun ya PRT ini memang cukup ternyata memberi pengaruh yang besar untuk perempuan terjun di dunia politik ya nyatanya 30% itu tidak pernah terpenuhi tetapi juga sebetulnya secara historis ini juga terjadi di awal Indonesia Merdeka jadi saking gemesnya waktu itu Soekarno ini kemudian memberikan kursus untuk kader Sarinah ada bukunya itu sebetulnya bentuk kekecewaan Soekarno ini kok perempuan-perempuan tidak berpolitik begitu ya maka kemudian dia memberi kursus untuk kader Sarinah itu nah kalau untuk secara historis kita lihat untuk perempuan-perempuan yang terjun di dalam politik terutama di dalam parlemen kalau kita lihat saat awal Indonesia Merdeka kaya darah MIP nah ini penting sekali yang saya lihat kebanyakan perempuan waktu itu adalah perempuan terdidik perempuan terdidik perempuan yang aktif di dalam organisasi baik organisasi perempuan maupun organisasi yang lain tetapi mereka juga aktif di dalam surat kabar artinya bahwa ide-ide mereka ini dituangkan ya tentang bagaimana perempuan berpolitik dan sebagainya di dalam surat kabar hampir semuanya menulis ya menulis di surat kabar tentang perempuan dan bagaimana mereka melakukan advokasi terhadap perempuan dengan cara mereka masing-masing ya kalau di dalam keanggotaan KNIP awal itu ada ada beberapa tokoh tapi sebetulnya nggak sampai 2% perempuan itu ya dirapat KNIP tahun berapa 1949 itu ada 408 anggota yang hadir tetapi jumlah perempuan yang hadir yang tercatat itu hanya 8 orang artinya tidak sampai 2% ya di dalam keanggotaan awal ya itu ada beberapa tokoh ya 1 atau 2 begitu yang menjadi anggota KNIP dan terus bertambah meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak tetapi ada tokoh yang mungkin bisa kita lihat bahwa punya kemampuan untuk berorganisasi dan berpolitik secara organik secara otodidak alami begitu ya itu ada Suwarni Pringgo Dikdo misalnya Suwarni Pringgo Dikdo ini adalah ketua organisasi sedar seperti saya sampaikan tadi bahwa hampir semua yang di parlemen ini juga ikut aktif dalam organisasi perempuan dia juga seorang jurnalis istri sedar yang sering menuliskan tentang perlindungan perkawinan untuk kaum perempuan Indonesia dia juga nulis di Jungjava kemudian juga ketua putri Indonesia menariknya Suwarni ini dari keluarga yang tidak mampu dan di usia yang cukup muda 12 tahun Suwarni ini sudah membaca karya multatuli tentang bagaimana keseorang menangan kolonial dan di usia remaja mungkin sekitar 16-18 dia sudah bergabung ke organisasi perempuan nah ini saya katakan bahwa dia adalah anggota parlemen tahun 50-55 ini yang belajar politik secara organik dia juga memimpin putri Indonesia ini saya keputrian lembaga pemuda di tahun 1926 tetapi ada juga yang cukup menarik mungkin dianggap dari kaum terdidik tetapi ketika dia berkiprah di dalam dunia politik atau sebelum berkiprah di dalam dunia politik dia juga turun selalu turun di akar rumput sebagai contoh adalah Ibu Susilowati Ibu Susilowati ini adalah anggota parlemen yang waktu itu anggota KNIP ini menjadi anggota KNIP sebetulnya atas tawaran Sultan Syahrir dia dari Partai Sosialis Indonesia seorang guru utama siswa dan guru pada sekolah Kartini hingga tahun 41 dan dia ikut berjuang di dalam revolusi gerakan revolusi Indonesia ketika sudah menjadi anggota KNIP secara organisasi dia adalah ketua pemuda putri Indonesia tetapi ketika ibu kota pindah ke Yogyakarta karena agresi Belanda agresi militer kemudian dia ikut pindah ke Yogyakarta nah di Yogyakarta ini dia punya tugas untuk mengumpulkan uang kemudian memberi gaji pada pegawai-pegawai Republik supaya tidak berbalik ke Belanda itu di daerah Parti yang memang agresi militer kedua Belanda itu sudah masuk ke wilayah termasuk ke Jujan nanti ketika dia bergeril ternyata kondisinya sudah maaf ketika dia sedang turun ke bawah untuk memberikan gaji-gaji untuk para pegawai pemerintah ini ternyata Belanda sudah banyak merangsang ke daerah-daerah di sekitar Jawa Tengah dan Yogyakarta maka yang sangat menarik ada cerita kecil dari dia tapi sebetulnya itu adalah cerita yang besar ketika dalam perjalanannya dia harus melepaskan ban mobil mercinya itu dilepaskan kemudian dia mengikat menggunakan sandalnya diikat dan sebagainya kemudian dia masuk ke hutan ikut bergeril karena sudah diincar oleh Belanda dan nanti rombongannya ini dihianati oleh kami sehingga beberapa orang juga harus tertangkap oleh Belanda dan baju-baju yang dia pakai itu dia gadekan untuk makan kelompoknya dia ketika bergeril dia juga harus masuk ke hutan dan sebagainya harus mendam dokumen ketika dalam pengejaran supaya tidak ditangkap oleh Belanda baju-baju yang dia bawa itu akhirnya tinggal satu karena dia gadekan untuk makan selama bergeril dan masuk ke dalam hutan ini dan menariknya ketika dia kembali lagi sudah kembali ke Jogja ternyata Jogja juga sudah dikuasai oleh Belanda kemudian hari ketika sudah lepas dari peristiwa agresi militer dua itu dia bertemu Hatta dan ditanya oleh Hatta kamu ingin hadiah apa karena usaha dia bergeril kemudian berusaha membantu pegawai negeri untuk tetap diberi honor supaya tidak berbalik ke Belanda jawaban dia hadiahnya cukup di hati saya artinya dia menolak hadiah dari Hatta dan pemerintah Sosilowati memang anggota BP KNIP tahun 47 dia juga tercatat sebetulnya sebagai badan pekerja yang dipilih langsung di KNIP tahun 45 mungkin bisa dibilang kalau saya lihat di dalam dokumen seperempat abad Dewan Perwakiran Rakyat Republik Indonesia dia adalah satu-satunya anggota KNIP di tahun 45 yang perempuan artinya lainnya adalah lagi-lagi dan dia nanti juga aktif di dalam Pan Pacific Women Conference kalau tidak salah seingat saya ini dia ikut di dalam konferensi di India waktu itu juga ikut bersama tokoh perempuan lain bekerja dengan lainnya yaitu dengan maaf saya ingat kembali dia ikut bersama dengan siapa ya Sosilowati itu dengan sebentar dengan Suwarni Pringgo Dikdo juga dengan Suwarni Pringgo Dikdo dengan Rosuna Said yang jelas dengan Rosuna Said ikut konferensi di India menumpang pesawat yang pulak-balik memberi bantuan ke Indonesia itu pun lewat upaya dalam begitu ya hanya untuk ikut konferensi perempuan di India di tahun saat Indonesia betul-betul sedang krisis dan menjadi negara baru yang sedang merdeka artinya kalau kita bicara bahwa ini perempuan berpolitik secara organis mungkin di dalam perkembangannya mengalami perubahan yang terus-menerus tetapi yang jelas di awal Indonesia Merdeka dan masa kolonial kebanyakan adalah perempuan-perempuan kaum terdidik yang ikut di dalam pergerakan karena tadi kenapa? karena memang akses perempuan tadi dibatasi tidak semua perempuan bisa memperoleh pendidikan tidak semua perempuan bisa memperoleh akses informasi literasi membaca dan sebagainya mereka yang bangsawan pun juga pergi ke sekolah dan sebagainya dan sebagainya nah tadi mungkin yang bisa saya contohkan Suwarni Pringgo Dikdo dan Ibu Susi Lawati yang kemudian juga harus bergerilya dalam perjuangan Indonesia itu Mbak Ita banyak banget banyak banget yang didapat hari ini bahwa banyak nama-nama yang di Indonesia perempuan yang cukup aktif di kancah politik dulu ya Mbak dulu dari mulai dari 400 hanya 8 orang tapi mereka cukup masif karena mereka perempuan-perempuan di zaman dulu adalah membutuhkan akutensi agar bisa dilihat bukan dilihat hanya sebagai perempuan tapi juga wacananya gagasannya dan kekuatannya sebagai perempuan oke makasih Mbak Roma tadi banyak banget yang sudah disampaikan sama Mbak Roma mungkin kita semua dapat pengetahuan baru nih pengetahuan baru terkait perempuan-perempuan yang dulu sempat ada di Parlemen dari mulai tahun 1926 sampai sekarang dan nanti akan makin banyak lagi kita dapat dari Mbak Roma pengalamannya terkait kiprah perempuan di Parlemen sekarang saat ini oke saya akan teman-teman di Zoom nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan silahkan di chat di chat room atau nanti teman-teman yang di Facebook juga bisa langsung chat di kolom komentar untuk bisa bertanya ke dua narasumber kita memberi semangat support dan juga bisa menampilkan tanggapan terkait kiprah perempuan di politik sekarang dah dulu dan kini oke Mbak kita masuk ke blok 2 kita terkait kiprah perempuan di politik nasional tadi kan lalu ya akar rumput sekarang kita akan semakin masuk ke tingkatan nasional kita akan mempertegas kiprah perempuan politik nasional seperti apa sih oke saya akan ke Mbak Jum lagi Mbak Jum coba dites kalau misalkan ada suara saya yang putus-putus tolong dikonfirmasi ya biar kita semua sama-sama bisa mendengarkan cukup jelas sama-sama bisa mendapatkan informasi yang cukup jelas terus ketika suaranya terputus informasinya akan terputus juga oke saya akan ke Mbak Jum kalau Mbak Jum balik lagi ke Mbak Jum ya kita sudah sampai ke blok 2 ternyata Mbak sesen kedua kiprah perempuan di politik nasional Mbak Jum sebenarnya mengapa penting sih buat kita gitu penting politik harian perempuan pekerja muncul di politik nasional terutama dalam posisi pengambilan kebijakan kenapa penting ya menurut aku karena kita masih diabaikan tak gitu jadi itu bisa kita lihat dari situasi saat ini sih gitu sebetulnya diabaikannya kan itu dari tahun-tahun sebelumnya tapi kalau kita mau mencoba melihat-lihat situasi sekarang situasi sekarang itu kita itu kayak semacam dorong-dorongan atau kayak saling mempengaruhi ya atau tarik-tarikan gitu saya ambil contoh misalnya begini tak pada saat kita sedang memperjuangkan upah gitu ya upah naik nih setiap tahun gitu tetapi tokoh perempuan Indonesia si ibu menteri Ida Fauzia itu mengeluarkan perbenakan nomor 5 tahun 2023 dampaknya ke siapa dampaknya adalah ke buruh perempuan karena mayoritas buruh perempuan itu masuk dalam industri PGSL gitu korbannya adalah buruh perempuan jadi sudah berjuang mati-matian menaikkan upah gitu supaya ada kenaikan secara real tetapi ternyata dibalas sama pemerintah juga jadi sebetulnya itu juga tidak ada awareness dari si ibu Ida Fauzia terhadap kita perempuan-perempuan di seluruh Indonesia khususnya yang bergerak di isu TGSL gitu dampaknya adalah pada saat upah buruh bisa boleh berkurang 25% misalnya itu kan mempengaruhi kesehatan keluarga itu mempengaruhi akses gizi keluarga itu mempengaruhi akses pendidikan akses kesehatan keluarga gitu karena kita tidak bisa memungkiri bahwa buruh perempuan itu banyak yang menjadi pencari nafkah utama gitu Jakarta itu banyak banget kawan-kawan kita yang dia sebetulnya adalah pencari nafkah utama di dalam keluarga gitu pada saat negara melalui tangan menteri tenaga kerja melegalkan hukum yang memperbolehkan memotong upah 25% itu luar biasa dampaknya gitu atau gitu atau kalau misalnya kita tadi kita bilang itu diabaikan tapi juga misalnya kita bisa melihat bahwa sebetulnya upaya untuk apa ya memberi ruang kepada perempuan itu kayak semacam hanya formalitas gitu misalnya ya Cap Menacker 88 2023 itu kalau misalnya digali lebih dalam sebetulnya itu tidak terlalu detil untuk memberikan penanganan terhadap kasus yang terjadi di tempat-tempat kerja itu kayak jiplak undang-undang PPKS tapi sebetulnya tidak terlalu detail gitu jadi hanya formalitas apa menteri gitu ya ingin dapat nama atau kalau misalnya di kementerian perempuan itu ada kebijakan RP3 ya bahwa RP3 rumah perlindungan pekerja perempuan sudah terbentuk di lima kawasan industri di Indonesia gitu yang memberi ruang kepada perempuan untuk mengadu untuk menaikkan kapasitas kapabilitasnya tetapi formalitas kita bisa melihat bahwa proses setelah setelah apa namanya disahkan diresmikan itu kontrolnya sampai dengan hari ini itu kurang jadi RP3 di kawasan-kawasan industri ada tetapi tidak hidup gitu itu masih PR kita berhasil mendesak tetapi negara tidak memberikan ruang lebih untuk bagaimana bisa betul-betul terolah kepemimpinan perempuannya nah kenapa hal itu terjadi karena salah satu penyebabnya adalah karena kita bukan bagian dari parlemen kita belum kita belum menjadi bagian dari parlemen kita belum menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan seperti yang tadi disampaikan Mbak Roma sebetulnya belum pernah ada itu kuota 30% betul-betul diterapkan di Indonesia gitu dalam kabinet saat ini oh sorry dalam legislatif saat ini itu hanya 20,8% gitu dari 575 anggota dewan di DPR sana gitu artinya belum mencapai 30% walaupun pada saat pencalekan itu hampir 40% 39,9% tetapi pada saat yang duduk pada saat sudah pemilu yang kemudian terpilih menjadi anggota dewan itu belum mencapai 30% itu juga mempengaruhi bagaimana kebijakan itu belum sepenuh-penuhnya berpihak kepada kita sebagai rakyat walaupun sudah ada undang-undang PPKS tetapi saat ini bahkan kita tahu undang-undang PPFP saja sudah hampir 20 tahun jadi itu butuh upaya lebih supaya politik nasional kita itu betul-betul kita dorong sekuat mungkin supaya muncul ke permukaan jujur juga kalau misalnya bicara tentang kabinet Jokowi sekarang ini hanya 6 perempuan dari 46 sekitar 46 kabinetnya Jokowi salah satunya Ibu Ija Faudia Batu Baca Ibu Menteri KPPA Ibu Bintang hanya 6 artinya apa artinya belum mencapai 30% masih jauh supaya kita ada supaya kita nantinya ada di dalam kabinet pemerintahan supaya kita ada menjadi bagian dari legislatif salah satunya berpartai menurut saya begitu berserikat itu juga berpartai tapi kemudian kita membangun alat politik kita dalam bentuk partai politik itu juga bagian dari upaya berpolitik yang lebih menurutku gitu ya kalau dalam kita nih ruangnya sudah ada berserikat buruh perempuan berserikat itu sudah menjadi pola gitu tapi kalau buruh perempuan berpolitik nah ini adalah masanya menurutku begitu saat ini ada partai buruh dan kita sedang berupaya supaya kita bisa menjadi bagian dari parlemen dan ini bukan hal yang mudah karena ini pengalaman yang baru dimana ada partai yang kemudian kita gagas kita dirikan kita coba kelola kita manajemen bareng-bareng masih ngos-ngosan gitu ya prosesnya dari proses verifikasi sampai sekarang menjadi peserta pemilu sampai sekarang proses pencalekan itu kita semua mengalami kesulitan untuk bahkan mencari caleg-caleg perempuan saya pikir di sini ada Dewi ada Sari yang juga menjadi caleg ada Ano ada Wati itu sulit loh kita mencari caleg-caleg perempuan gitu dan gak apa-apa juga gitu tetapi ini adalah pengalaman yang layak kita apresiasi sampai sejauh ini jadi saya pikir itu upaya untuk menggawakan politik nasional itu adalah dalam rangka mendorong supaya kita sebagai perempuan bisa semakin muncul bisa semakin mendapat ruang bisa semakin mendapat afirmasi karena kalau nanti kita sudah betul-betul setara betul-betul partisipasinya sudah substantif bahkan kita bisa loh 50-50 kalau saat ini ya 30% pun masih kita harus upayakan begitu oke seluar biasa jadi sebenarnya parlement aja sampai sekarang pun 30 aja masih belum ya masih kurang 2 tapi secara aplikasinya atau penempatannya pun bukan dari 30 hanya 6 orang salah satunya adalah perempuan yang sekarang duduk di parlement yang duduk di kementerian tenaga kerja yang membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro yang ada beberapa kebijakan yang jauh dari kata baik-baik saja tapi dia bukan perempuan pekerja sih kalau Mbak Jum perempuan pekerja yang sekarang di parlement semoga nanti kebijakannya akan lebih luar biasa ya pemihaknya oke saya akan beralih ke Mbak Roma Mbak Roma luar biasa ini perempuan yang ada di parlement halo Mbak Roma halo kalau saya masih cukup jelas jelas Mbak oke ya tadi kan Mbak Jum sudah menyampaikan bahwa keterlibatan perempuan sebenarnya dalam posisi pencalekan 40 hampir 40 tapi ketika duduk di kursinya sudah jadi hanya 20% nah ini mana gitu sisanya atau apa yang menjadi penyebab dalam posisi hilang nah menurut Mbak Roma bagaimana keterwakilan perempuan di masa lalu sih Mbak apakah ada persentase dalam 30 atau apakah kuota 30 itu ada sejak lama ya baik kalau kuota 30 mungkin kita bisa merujuk ke undang-undang nomor 22 ya 2007 ya sebelumnya itu sebetulnya tentang hak perempuan kan sudah diatur di dalam undang-undang nomor 68 tahun 1958 yaitu tentang ratifikasi atau konfesi hak politik perempuan di Indonesia tahun 58 ya itu sudah ada ya meskipun landasannya tetap undang-undang 45 yang pasal 28 itu nah tetapi memang keterwakilan perempuan di dalam parlemen ya KNIP itu memang cukup sedikit di awal pembentukan KNIP sendiri malah tidak ada perempuan ya kemudian baru muncul dua nama ya dua nama itu juga kalau ditelisik yang satu biografinya ya kita tidak terlalu tahu ya tetapi yang jelas ya cukup sedikit sekali ya tadi sudah saya berikan contoh dari 400 berapa ternyata hanya 8 kemudian dari 80 300 100 100 yang awal itu jumlahnya adalah di KNIP itu ada 103 anggotanya yang yang pertama tanggal 29 Agustus 1945 dibentuk itu tidak sampai 2% bahkan 1 koma ya itu hanya satu orang mungkin malah dibuah satu itu ya itu anggota KNIP perempuan maka posisi ini memang tidak pernah atau belum pernah sepanjang sejarah Indonesia merdeka sampai kini belum pernah mencapai posisi ideal yang kita inginkan ya karena memang keterwakilannya sangat sedikit meskipun demikian ya saya pikir sedikitnya keterwakilan itu tidak memudarkan kiprah perempuan di parlemen di bidang politik ya ada beberapa nama besar yang juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan mungkin bahkan kini misalnya Maria H. Ulfa dengan undang-undang perkawinannya kalau tidak ada Maria H. Ulfa waktu itu tentu undang-undang perkawinan tidak akan selesai di Indonesia artinya persentase yang sedikit itu sebetulnya tidak melemahkan kualitas perempuan di parlemen sedikit tapi kalau bahasa Jawa itu mentes sedikit tapi mentes ini saya harap juga demikian karena memang penting keterwakilan perempuan di dalam parlemen akan lebih terpresentasikan begitu ya lebih terpresentasikan apa yang memang diperjuangkan banyak kaum perempuan saat ini mungkin pendidikan adalah hal yang utama sekarang dulu sudah ditetapkan tentang kesadaran gender untuk pelajar tetapi pada prakteknya juga tidak terjadi tidak terjadi itu sudah dilegalkan dengan undang-undang tetapi tidak terjadi di dalam pembelajaran di sekolah nah ini juga turut tadi saya bilang kalau budaya patriarki itu dari dulu mengurai itu menjadi tidak mudah karena sudah tertanam cukup kuat di Indonesia nah kita juga bisa melihat juga dulu ada beberapa nama beberapa nama ini saya menyebutnya beberapa nama karena memang sedikit sekali mudik do misalnya ini orang akan mengira laki-laki tapi sebetulnya perempuan ini juga wakil KNIP di Jogja tetapi memang juga secara historiografi kita tidak bisa menelisik lebih jauh karena informasi informasi tentang kiprah perempuan di parlement ini juga cukup sedikit itu Mbak Ita yang bisa saya sampaikan makasih Mbak nyata sebenarnya walaupun sedikit tetap masif ya Mbak dan begitu pun sedang kita usahakan sekarang walaupun sedikit tadi saya bukan orang Jawa jadi saya kurang paham saya orang Sunda jadi saya coba kasih mungkin menurut saya yang saya ambil itu masif dalam kategori jelas dalam posisi misi dan visinya juga jelas secara keterlibatan gagasan dan keterlibatan oke tadi kan yang sebenarnya kan tadi Mbak walaupun sedikit tapi itu cukup 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 berefek nah menurut Mbak Roma apa sih yang mendasari apa yang mendasari perempuan yang waktu KNI 6 dari 804 hanya 8 dari sekian ratus orang hanya bahkan waktu bentuknya KNIP itu belum ada sama sekali tapi akhirnya masuk walaupun hanya setelintir kenapa yang mendasari perempuan-perempuan lalu sampai bisa harus bisa terlibat dalam di politik secara nasional ya baik kalau kita petakan semua saya ini memang cukup menarik sebetulnya ada beberapa perempuan juga yang waktu itu terhubung dengan seharir ya tapi saya masih ya saya gak tahu tokoh suwarni prikotik itu ketika juga berselisih dengan Soekarno ditengah oleh Sahrir kemudian tokoh yang lain seperti Susi Lawati ini juga masuk parlemen juga ditarik oleh Sahrir Maria Ulfa waktu itu juga membantu Sahrir begitu ya ya saya gak tahu apakah ada keterikatan politik atau bagaimana mungkin dalam partai yang sama ya tetapi saya pikir kenapa perempuan waktu itu juga berpolitik ya karena kesadarannya karena kita lihat pada masa pergerakan sebetulnya mereka sudah membentuk organisasi-organisasi perempuan yang masif ya baik untuk menyatakan kemerdekaan diri sebagai perempuan maupun kemerdekaan sebagai warga negara untuk berbangsa dan bernegara nah ini sepertinya memberikan model yang cukup kuat ketika mereka bergabung di dalam organisasi-organisasi yang beragam entah itu organisasi yang berbentuk nasional atau nasional atau juga organisasi yang berbasis keagamaan seperti Aisyah dan sebagainya tetapi nyata-nyata bahwa di dalam berorganisasi ini menurut saya sudah mematangkan para perempuan-perempuan Indonesia yang pertama kali pada babak pertama mungkin sebelum tahun 59 masuk di dalam parlemen dan mereka juga mengorganisir atau sangat peduli dengan persoalan-persoalan perempuan sehingga memang tadi di dalam parlemen mereka juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan dan meskipun nampak soft ada banyak perempuan yang ikut bergeril dan sebagainya tetapi yang di dalam parlemen ini juga sebetulnya membawa diplomasi Indonesia ke luar negeri yang waktu itu cukup penting untuk negara sebagai negara baru Indonesia yang belum diakui oleh banyak negara dengan mengikuti berbagai semacam seminar ataupun semacam organisasi perempuan di dunia atau konferensi di berbagai tempat seperti di Pan Asia Pasifik Women Conference di Selandia Baru dan sebagainya dan upaya mereka ke sana itu sebetulnya juga sebagai bentuk diplomasi negara baru Indonesia dan beberapa tokoh beberapa tokoh juga ini tercatat memang cukup masif di dalam berbagai pergerakannya itu Kak Ita yang bisa saya sampaikan banyak banget sebenarnya terlepas dari ragam situasi itu tapi perempuan-perempuan dulu itu masih tetap mempunyai satu pandangan yang bahwa perempuan harus maju dalam perspektif di dalam politik kancah politik oke sahabat masina yang ada di zoom saya akan nyapa dulu yang ada di zoom dan juga di facebook nanti kalau teman-teman mau komen silahkan masukkan komentarnya di facebook kalau misalkan disempat saya bacakan akan saya bacakan kalau misalkan ada juga yang mau menyampaikan di zoom silahkan di chat di chat di zoom ke taruh sumber yang mana yang mau kita sampaikan atau mendapatkan pandangan terkait perempuan dalam politik apapun saya coba buka dulu ya mbak di chat di chat di chat di chat sebelum makan mulai ke session terakhir dari mbak Devi ini saya bacakan dulu ya sebenarnya banyak perempuan perempuan yang berani di Indonesia ini cuma dukungan yang kurang sehingga mereka tidak berani tidak berani untuk speak up lebih benar karena politik karena partia partia yang tadi sudah mbak cembilan juga lamakannya perempuan perempuan tidak terlihat jadi terlihat remah jadi sebenarnya ada partia kalian tadi mbak Devi sempat buka di awal oke ada mbak Devi juga peran gerakan perempuan sejauh mana untuk mendorong perempuan masuk parlemen apakah politik ya politik uang di masa silam yang sekuat juga sekuat sekarang ini saya akan coba ada dua pertanyaan saya akan coba lihat dari saya mau ke mbak Roma dulu tadi ada mbak Dian bilang bahwa apakah ini politik uang kan pasti ya mbak sudah jadi nasi umum apakah sekuat sekarang waktu di jaman dulu baik terima kasih suara saya bisa didengar ya jelasnya baik ya saya pikir waktu awal-awal KNIP terbentuk ya kalau mau bicara politik uang di awal itu Indonesia baru awal dibentuk bagaimana bisa punya uang ya saya pikir lebih ke dorongan dorongan untuk membentuk negara Indonesia karena memang KNIP waktu itu punya tugas yang cukup berat ya itu kan merupakan representatif atau landasan Indonesia Merdeka nah ini artinya memang waktu itu ya kalau saya melihat sejauh saya melakukan riset itu belum ada politik uang yang sekuat sekarang dorongannya lebih ke dorongan untuk apa untuk membentuk sebuah negara dan bangsa yang baru mungkin karena masih bersemangat ya waktu itu ya kita belum mengenal juga kata demokrasi dan sebagainya nah itu kan baru juga baru 1955 meskipun ada pemilu percobaan tetapi demokrasi untuk pemilu itu masih hal yang awam bahkan masyarakat umum mungkin gak tahu apa itu demokrasi apa itu bagaimana pemilu waktu itu sampai 1955 itu belum tahu ya bagaimana sampai saya pernah membaca satu buku panduan kecil ya cara tahun 1955 diterbitkan oleh majalah basis itu bagaimana cara melakukan pemilu nah itu karena masyarakat memang budaya demokrasi ini masih awam dan masih baru ya dikasih petunjuk ya pelan-pelan begitu nah ini karena memang ya politik itu belum seperti saat ini jadi saya pikir mungkin seperti Siti Sukartina Sunario Mahon Puspito ini yang menjadi wakil Masyumi memang ya motivasi masuk di dalam parlemen pun ya tidak karena uang ya karena ya dia berorganisasi dari awal ya seorang guru juga ya kebanyakan itu guru jurnalis ya kemudian bagian dari organisasi ya kalau Siti Sukartina ini dari Jong Islam Islam Tempon kemudian dia juga ya bagian yang tadi saya sebutkan pergi ke India ketika perang kemerdekaan pergi ke India pun harus menumpang pesawat ya pesawat yang memberi bantuan kepada Indonesia pulak-pulak itu pun secara gelap begitu ya kalau kita nggak bisa resmi karena memang tidak ada uang sama sekali bagaimana mau diberi uang sementara sistem negara saja belum jelas waktu itu kan demikian ya jadi dorongan awal saya pikir bukan karena uang ya mereka benar-benar ada kesadaran ya untuk menjadi warga negara yang merdeka perempuan yang merdeka Suwarni misalnya ya terinspirasi dengan Multatuli di umur 12 tahun kemudian menjadi anggota KNIP juga bukan karena dorongan uang tapi bagaimana dia mau memerdekakan diri sebagai seorang perempuan maupun sebagai warga negara jadi sejauh saya melihat di awal di periode awal merdeka ya politik uang itu belum sekuas sekarang meskipun nanti di dalam politik setelah awal terbentuknya negara baru Indonesia kita melihat nanti ada politik yang kita sebut politik dagang sapi ya partai-partai kemudian memang mulai membagi-bagikan posisi ya di dalam susunan negara Indonesia itu ya dengan tawar-menawar ya itu terjadi ya kabinet yang berganti-ganti itu juga bagian politik yang sangat kacau yang kemudian juga yang yang sering disebut sebagai politik dagang sapi itu ya siapa mendapat apa dan bagaimana itu sering terjadi kaita ya di awal Indonesia tetapi yang jelas kalau ya periode benih awal politik uang itu belum ada baru periode setelahnya ya periode setelahnya itu memang ya kalau kita sebut KKN begitu sudah mulai muncul ya memang ini dari masa kolonial sebetulnya ya kan tapi ini sudah mulai muncul terlihat ya politik dagang sapi antar partai yang saring tawar-menawar dan sebagainya maka ya nanti kenapa demokrasi terpimpin karena ya tadi Soekarno memang ini kok tidak berkesudahan antar partai politik itu kaita yang bisa saya sampaikan karena masih baru-barunya mungkin ya mbak ya masih baru-barunya jadi semangatnya masih luar biasa oke mbak Jum saya mau minta pandangan mbak Jum tadi terkait up gerakan secara gerakan mbak Jum sekarang sedang dalam posisi mbak Jum sama kawan-kawan yang tadi ada disini sedang masuk politik sedang berjalan ke sana nah dorongan dari gerakan itu seperti apa sih yang bisa membangun percayaan diri dukungan dan sebagainya dorongan macam seperti apa mbak Jum sebetulnya kalau terkait dengan dorongan kalau kita ya kalau dari partai buruh itu kan terdiri dari sebelas unsur gitu ya dorongan organisasional itu penting supaya menjadi keputusan lembaga gitu itu itu yang paling utama supaya tidak jalan masing-masing gitu itu yang saya lihat dari tingkat nasional sampai ke wilayah kalau terkait dengan pencalekan gitu ya atau kalau sebelum sampai ke tingkat pencalekan sebetulnya perempuan-perempuan yang masuk di jajaran eksko nasional partai buruh itu juga dorongannya sebetulnya dari partai iya dari hukum iya karena hukum menentukan kalau hukum tidak menentukan kemungkinan kemungkinan kalau hukum tidak menentukan 30% kemungkinan struktur nasional di partai buruh itu juga tidak mencapai 30% kemungkinan karena ada dorongan wajib kalau enggak maka enggak boleh jadi peserta pemilu itu dorongan secara hukum tapi kalau dorongan dalam makna kita sebagai individu yang sedang berpolitik aku pikir dari organisasi itu penting selain dorongan personal itu yang akan membantu kita untuk berjikap bahwa kita tidak sendiri masuk ke dalam zona yang tidak baik-baik saja zona politik itu zona yang luar biasa teman-teman di sini juga saya pikir juga merasakan hal itu bagaimana kita sebagai perempuan yang latar belakangnya adalah serikat buruh isunya adalah sektoral kemudian berusaha masuk ke dalam isu yang lebih umum kemudian dengan pola-pola baru misalnya kita kita mesti mengetahui alur tentang kepemiluan dan seterusnya nah itu menjadi upaya kita untuk bisa muncul kalau dorongan dari organisasi-organisasi yang lain itu juga layak dan penting untuk kita upayakan dan didorong terus ya partai buruh sedang melakukan itu supaya gerakan gitu maksudnya di luar 11 unsur yang sekarang sudah join di partai buruh itu juga tetap membuka diri untuk bagaimana teman-teman gerakan juga mendukung partai buruh misalnya terakhir adalah dengan PHI Partai Hijau Indonesia itu kan berdasarkan pertemuan terakhir dua kali pertemuan terakhir kemudian ada komitmen untuk saling membantu ada komitmen untuk saling bagaimana mendorong pemilu saat ini sebagai ajang sebagai upaya untuk memajukan gerakan termasuk juga bagaimana isunya dimajukan dan itu penting nah upaya-upaya ini tetap kita lakukan juga dengan teman-teman kalau di nasional beberapa organisasi yang juga sudah kita singgahi kita bertemu kita bertamu misalnya dengan KPA Konsorsium Pembaruan Agraria itu juga kami datang ke sana juga ada rencana untuk ke beberapa organisasi yang lain kemudian kami juga melakukan roadshow dengan apa namanya media media publik misalnya ke Tempo ke CNN jadi supaya apa yang menjadi isu dan kepentingan kita itu juga mendapat ruang dan dukungan dari teman-teman media jadi sebetulnya upaya kita untuk mendorong dari internal iya tetapi juga terus membuka diri bagaimana teman-teman yang dari sebelas unsur ini juga kita rangkul dan memberi ruang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam bentuk apapun baik mendorong anggotanya untuk menjadi bagian dari calon legislatif maupun dalam konteks isu misalnya isunya mau didalami isu apa dan bagaimana mengupayakan itu itu yang terus-menerus dilakukan di Jakarta dan saya berharap itu juga dilakukan oleh teman-teman di daerah supaya apa yang kita lakukan itu terpola dari nasional sampai ke tingkat wilayah tentu saja di wilayah saya pikir tantangannya lebih besar kenapa karena biasanya itu juga terhambat soal jarak soal jarak dari satu wilayah ke wilayah yang lain transportasinya bisa jadi karena sekarang juga akses teknologi sinyal itu juga mempengaruhi untuk membangun konsolidasi dan seterusnya tetapi tetap terus berupaya saja itu Ita terima kasih Mbak Jum oke kita masuk ke blok tiga ini adalah terakhir sesi terakhir terkait tentang tangan dan peluang tadi Mbak Jum sudah menjelaskan sedikit itu ada hambatan di luar jarak yang cukup jauh untuk teman-teman yang masuk dalam bacalek di luar dari Jakarta mungkin gitu kan itu banyak hambatan juga nah sejauh ini tadi kan upaya juga sudah Mbak Jum sampaikan bahwa ada upaya-upaya dari Serikat Pekerja upaya dari nasional yang dikatakan Partai Buru sendiri dan saya mau tahu dong maksudnya kita mau tahu sudah sejauh mana proses menuju bacalek ini pemenangan Mbak Ju menuju pilek sudah sejauh mana gitu ya Pak sudah jauh belum ya sebetulnya Pak disini ada beberapa calek juga ada Wati ada Sari Sartika Dewi ada Sari juga ada dua Sari terus kemudian ada siapa lagi yang nyaleknya Wati Dewi Dobel Sari Ano nah itu nanti bisa sharing ya teman-teman ya tapi tapi kalau saya dan tim gitu ya pertama ini menjadi keputusan organisasional gitu jadi saya dan organisasi saya memutuskan ya Jumisi maju sebagai calek gitu ya yang kemudian mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di DPRD DKI Jakarta Dapil 2 Dapil 2 itu meliputi Cilincing Koja Kapagading gitu jadi pemetaan wilayah itu penting kalau kita tahu kita basis masa ada dimana maka kira-kira disitulah kita akan nyalek itu pengetahuan dasar ya hal dasar yang layak kita tahu gitu nah kemudian menentukan visi dan misi supaya kuat gitu ya perempuan nyalek apa sih visi-misinya jangan-jangan hanya jadi pajangan gitu kan nah supaya itu tidak hanya pajangan gitu ya kita harus menguatkan itu nah kalau terus terang kalau kami saya ya dan organisasi sudah membuat tim ses mungkin teman-teman juga sudah membuat tim ses nanti bisa sharing dan itu bisa saling berbagi ya teman-teman karena acara ini live gitu kita bisa saling bertukar apa yang sudah dilakukan gitu bertukar info supaya juga menjadi inspirasi untuk caleg-caleg yang lain baik di Jakarta maupun di daerah-daerah gitu nah kemudian berikutnya tentu saja kita mesti mencermati alur hukum kan ini kita sedang belajar tentang alur kepemiluan gitu bagaimana kota 30% diterapkan bagaimana jibersistem ya itu diterapkan dan sebaiknya kita ada di posisi mana kira-kira begitu terus juga soal administrasi pencalaikan itu nggak mudah ya teman-teman ya di Jakarta mungkin mungkin masih bisa terjangkau tapi daerah itu saya mendengar cerita dari teman-teman itu nggak mudah loh gitu jarak dari rumahnya ke KPU jarak dari rumahnya untuk mengurus legalisir ijazah misalnya untuk bikin surat sehat jasmani rohani untuk bikin surat anti narkoba untuk bikin surat keterangan pengadilan itu jaraknya luar biasa gitu kalau saya terus terang kemarin surat sehat jasmani dan rohani itu saya ambil dari puskesmas biayanya Rp10.000 nah kalau teman-teman yang lain bisa jadi ke rumah sakit yang biayanya Rp800.000 sampai Rp1.500.000 saya pilih yang itu karena lebih murah terus terang soal biaya ya kemudian kemudian adalah melakukan pembekalan jadi tim ses itu dibuat strukturnya di dapil kita masuk ke kecamatan mana saja kemudian kelurahan mana saja nah saya baru sampai itu tak strukturnya belum sampai ke tingkat apa itu RW RT dan TPS nah itu yang mesti menjadi PR di saya dan tim media kami punya khusus tim media yang nanti akan bekerja untuk membuat profiling kira-kira begitu sama sedang berupaya mencari celah gitu celah kampanye bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari upaya untuk melawan politik uang ya mana politik itu harus dilawan gitu seberapapun itu berat tetapi kan kita sedang berupaya membuat contoh baru di tahun ini bagaimana Partai Buruh tidak mempraktekan politik uang tidak sama dengan partai-partai yang lain dan itu bukan hal yang mudah gitu nah itu sejauh itu yang baru ku aku dan tim laku apa akomodasi jadi satu lambatan berarti ya ini yang ini aja disini belum tentu yang teman-teman tadi yang Mbak Jum bilang sampai 800 ribu nah prosesnya tadi kan Mbak Jum menjalani sampai buat bikin tim ses tapi belum PR-nya adalah sampai ketingkatan terbawah RT RW nah ini gimana secara ini kan pelan-pelan ya Mbak ya pasti punya plan gitu ketika hambatan-hambatan ini pasti harus dijawab dong gitu kan apa yang menjadi solusi pertama gitu untuk mengantisipasi soal tantangan dan hambatan terlepas uang ya iya kerja tim menurut aku gitu kerja tim itu menjadi penting itu menjadi kunci untuk melakukan kerja-kerja pemenangan ya gitu kalau soal administrasi kebetulan kemarin kan karena aku Jakarta dan transportasinya tidak terlalu sulit untuk ngurus ini itu aku itu sekitar habis sekitar 300 ya 350-an gitu kalau kawan-kawan di daerah saya dengar mereka sampai habis 1 juta sampai 2 juta gitu itu pun masih susah gitu jadi perbedaannya jauh gitu itu kalau soal administrasi dan itu nggak bisa kalau administrasi kita tidak ada satu dokumen saja kita tidak akan menjadi caleg gitu ya sekarang sedang proses perbaikan apa perbaikan itu ya administrasi bacaleg gitu nah kalau kita tidak satu saja kurang itu gagal kita dan itu penting untuk kita cermati gitu nah apa ya mau nggak mau memang harus keluar uang kan kalau administrasi seperti itu gitu tetapi kita upayakan seminimal mungkin nah itu termasuk bagian dari upaya ya bagaimana itu seminimal mungkin kita mencari cara gitu kalau saya sehat jasmani rohani saya nggak mau ke rumah sakit doja ya karena mahal saya ke puskesmas di sana Mampang Mampang saya pergi ke puskesmas Mampang saya antri dan saya tanya sama petugas di sana boleh nggak bikin keterangan sehat jasmani rohani nah Alhamdulillah boleh tuh gitu nah itu kan artinya kita butuh tahu informasi terus kesesmana yang boleh ya menerbitkan surat jasmani gitu gitu nah terus berikut kerja tim kerja tim itu ya 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 nah kerja tim itu maksudnya adalah gini tim ses itu kan terdiri dari tempat tim ses koordinator kecamatan koordinator kelurahan gitu itu adalah tim nah tim itu butuh pembekalan jadi kita tidak bisa kerja sendiri supaya kita bisa menjangkau sampai ke tingkat RW RT dan TPS itu artinya timnya harus ditambah nah itu upaya untuk kita sosialisasi ke masyarakat supaya kita dikenal gitu jumisi itu kan terkenal ya kalau di Serikat Burung tapi kan belum tentu terkenal di warga gitu dan siapa yang bisa menyambungkan bahwa jumisi nyalek di durai Jakarta gitu kan ya tentu saja tim ses kolektif teman-teman juang atau teman-teman aktivis yang selama ini sudah kenal sama jumisi kira-kira begitu sih Pak oke ya saya coba bacaan chatnya Mbak ya sebenarnya saya minta maaf sama Mbak Dewi bukan maksudnya untuk ketawa tapi refleks gitu Mbak maaf sekali ya gitu kata Mbak Devi gini gimana mau politik uang upah aja masih UMK tapi kita akan buat sejarah bahwasannya caleg partai buru bersih dari money politik itu juga dari Mbak Dewi ini sekali lagi saya mohon maaf aku sampai jual gelang emas Mbak Jum soalnya kawan-kawan bawa anak biasa biar diam gitu rutin buat itu adalah upaya alhamdulillahnya teman-teman teman-teman yang mencaleg itu ternyata punya cara buat mengatasi walaupun sebenarnya ada sedikit kerugian tapi kita akan saya yakin Mbak Dewi nanti akan dapat hal yang lebih besar lagi daripada mungkin jangan gelang kapal ya tapi hal yang lebih besar lagi daripada pengganti dari gelangnya itu sendiri oke semangat Mbak Dewi terima kasih Mbak Dewi saya akan ke Mbak Roma tadi Mbak Dewi sudah menjelaskan cukup banyak soal tantangan hambatannya dia dan proses dia sekarang ini untuk sampai ke dalam pilek gitu sebentar lagi terlepas tim SES pasti harus punya kesaman kesaman pemahaman kesaman langkah gitu tim SES dan Mbak Dewi harus sama-sama satu jalan untuk menuju ke pemilih 2000 oke semuanya semangat buat Mbak Jum buat teman-teman yang lagi Pak Calek juga tetap semangat saya yakin kita semua pasti bisa buat perubahan sesuai tadi kata Mbak Dewi kan saya sekarang ke Mbak Roma oke Mbak Roma tadi banyak gitu yang Mbak Jum sampaikan Mbak Roma belajar dari gerakan perempuan di masa lalu belajar apa yang bisa kita ambil dalam mengambil peran di politik oke baik terima kasih ya ya baik tadi cukup menarik saya membaca chat tadi ya dan cerita Mbak Jum tadi ya ya betapa kesungguhannya itu luar biasa begitu ya dan ini bisa menjadi visi yang bagus ya mungkin menjadi karakter tersendiri yang nanti mungkin bisa mengorganisir solidaritas bersama nah saya pikir yang perlu perlu dilakukan ya karena di awal itu saya lihat banyak perempuan-perempuan Indonesia yang meskipun secara autodidak itu punya kapasitas dan kualitas yang luar biasa maka ketika kita mau terjun di dunia politik saya pikir perlu juga meningkatkan kapasitas dan kualitas kita kualitas diri artinya ya tadi Mbak Jum sudah menyebutkan harus banyak melakukan literasi literasi tidak hanya menulis seperti yang dilakukan kaum pergerakan tidak hanya membaca tetapi juga ada literasi digital budaya kemudian juga literasi teknologi itu juga menjadi hal yang luar biasa mungkin kalau di awal-awal pergerakan maaf di awal-awal Indonesia Merdeka belum ada literasi digital artinya tantangannya kan berbeda begitu ya sekarang harus ya harus mau tidak mau melakukan literasi digital karena itu tadi bisa disebutkan sebagai penyambung untuk melakukan solidaritas bersama ya ini penting mungkin bisa nanti saya tidak tahu bisa diagendakan ya untuk melakukan atau meningkatkan kapasitas dalam literasi digital ya karena sangat sangat akan membantu perempuan-perempuan di parlemen ya tapi yang jelas kalau di awal ini saya bilang di awal ya karena nanti di periode selanjutnya itu sudah berbeda di awal Indonesia Merdeka itu perempuan-perempuan yang masuk ke parlemen itu punya visi yang jelas ya mungkin karena menghadapi musuh-musuh bersama ya musuhnya dari luar itu masih nyata di depan mata maka mereka lebih punya visi yang yang jelas nah ini mungkin juga perlu ya perlu dilihat kembali ya di dalam meningkatkan kapasitas diri dan kualitas diri itu bisa digunakan untuk membangun visi yang jelas yang tentu saja punya aspek dan punya pengaruh terhadap jangkauan yang lebih masyarakat yang lebih luas itu kaitan oke berarti tetap ya berbeda zaman bukan berarti berbeda pengkualitasan visi dan misi dalam memposisikan diri sebagai perempuan di politik oke Kak Roma tapi masih ada satu lagi pertanyaan saya tadi teman-teman disini menurut saya visi dan misi sudah cukup jelas gitu dan mempunyai satu kekuatan yang sama bahwa perempuan harus ada di tingkatan polimenter atau politik harus biar sama-sama mempunyai satu kebijakan yang pro yang luar biasa oke satu lagi Baroma dalam kota politik tentu pasti berbeda pasti ada perbedaan antara politik sekarang dan dulu dan sekarang mungkin ada sedikit masukan untuk teman-teman perempuan dari akar rumput yang sekarang coba masuk ke parlement ini lebih ke soal motivasi ke teman-teman ini kayak Mbak Jum Mbak Kasari sama teman-teman yang sekarang lagi menuju ke masuk dalam posisi parlementer saya sangat mengapresiasi semangat yang luar biasa dan kesungguhannya tapi saya selalu percaya gini Mbak Jum mistakung semesta alam mendukung jadi saya dulu juga pernah melakukan riset yang tanpa dana sama sekali tetapi bisa selesai saya yakin teman-teman nanti bisa sampai ke finish dengan keyakinan dan tentu saja dengan bekerja sama tadi saling sharing dan sebagainya apa yang diharapkan bisa tercapai semesta alam akan mendukung jika kita bersungguh-sungguh terima kasih terima kasih Mbak Roma wah luar biasa padat cepat tapi luar biasa sumpah segala sesuatu yang diniatkan dengan baik maka akan berakhir dengan baik sesuatu yang dimaksimalkan dari awal maka akan berakhir dengan maksimal juga gitu ya Mbak Roma mungkin sedikit kayak gitu ya dan saya yakin baca lekar perempuan-perempuan dari Partai Buruh ini pasti mempunyai kapasitas yang mempuni gitu pengalaman yang mempuni visi-misi yang kuat mental fisik juga pasti kuat gitu terlepas dari surat keterangan dari dokter dan puskesma tapi saya yakin fisik dan mentalnya cukup kuat untuk datang masuk ke parlemen buat sama-sama menguji gagasan dengan para laki-laki yang mungkin masih menjunjung tinggi Pak Drata oke kita sudah di akhir acara saya mau memberikan bukan memberikan tapi saya meminta ke Mbak Jum sama Mbak Roma untuk memberikan statement terakhir penguatan buat kita bukan hanya buat kawan-kawan yang sekarang sedang baca tapi untuk semua perempuan terkait kepemimpinan perempuan biar mempunyai sama-sama kekuatan dalam memposisikan diri dimanapun silahkan saya minta Mbak Roma dulu setelah itu Mbak Jum baik ini berat ini karena saya tahu juga di lembaga-lembaga ini keterwakilan perempuan cukup sedikit tadi sudah disampaikan bahwa kadang-kadang itu ada hanya untuk memenuhi atau kalau dalam bahasa Mbak Jum tadi pajangan supaya kita tidak dianggap pajangan mari sama-sama kita meningkatkan kualitas diri dengan lebih baik dan yang jelas kita bisa melakukan tugas-tugas kita dan tanggung jawab kita dengan baik karena biasanya perempuan ini karena diidentikan dengan mengurus rumah dan sebagainya sehingga pekerjaannya tidak beres di publik jadi kita sama-sama saling mendukung sesama perempuan supaya bisa melakukan atau menyelesaikan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan saling belajar satu sama lain terima kasih silakan Mbak Jum penutupnya iya yang pertama saya tunjukkan kepada teman-teman perempuan partai buruh secara internal saya berharap dan tentu saja ini harapan yang bisa kita wujudkan jika kita mau gini kita masih belajar dalam proses perpolitikan jadi upaya kita untuk belajar tentang negosiasi kepada partai kita sendiri itu penting menjadi bekal untuk kita bisa berposisi di internal partai misalnya soal penentuan nomor urut gitu ya walaupun sekarang proporsional terbuka tetapi berdasarkan penelitian tahun 2019 dari pemilu lalu nomor urut tetap menentukan jadi bekal kita untuk negosiasi dengan para pimpinan di masing-masing ESKO itu penting itu yang pertama jadi berupayalah untuk itu karena kita sudah punya bekal pada saat kita negosiasi di pabrik negosiasi sama teman negosiasi dengan suami misalnya itu penting untuk kita coba negosiasi dengan teman-teman pengurus di internal ESKO supaya kita punya kapasitas kita mulai dari internal itu kemudian kalau secara eksternal sebetulnya secara umum saya ingin mengatakan bahwa berorganisasi itu adalah berpolitik pada saat kita berorganisasi maka akan terbuka pintu cakrawala kita tentang pengetahuan jadi akses pengetahuan itu akan masuk itu kalau berangkat dari pengalaman begitu jadi berorganisasilah apapun bentuk organisasinya mau berserikat mau berorganisasi mahasiswa mau berorganisasi karangkaruna perempuan layak untuk masuk dalam zona-zona itu termasuk dalam zona partai politik itu akan menjadi ajang bagi kita untuk pembekalan diri kita sebagai perempuan yang berkapasitas saya pikir itu terima kasih terima kasih disini karena ada satu laki-laki Bung Aditya boleh gak saya minta sumbangsi dorongan atau dukungan ke teman-teman perempuan kita yang sedang menuju ke tempat yang luar biasa hebat Bung Aditya masih ada di ruang Zoom? iya masih Mbak Ita boleh kasih sedikit dukungan dorongan mungkin ada sih sedikit kayak kita di terutama aku ya dari Aksi Kamisan Karawang adanya kaum-kaum perempuan yang memasuki daerah-daerah strategis itu bisa jadi sebuah sosok yang inspirasi bagi teman-teman kaum perempuan yang masih ada di gerakan-gerakan kolektif seperti Kamisan itu akan menggugah pikiran ke depan proyeksi ke depan mereka untuk bisa seperti ibu-ibu di sini atau kaum-kaum perempuan yang tadi jadi narasumber dan diskusi hari ini mungkin akan dilanjutkan lagi kepada teman-teman kolektif yang lain di Karawang terutama dimana Karawang juga terkenal atas kota pangkal perjuangan jadi hal ini sangat bermakna bagi kami dan kedepannya kesadaran kelas sangat penting apalagi percuma apabila kaum perempuan yang menduduki daerah strategis tetapi kesadaran untuk memperjuangkan emansipasinya kurang jadi monggo bisa diselamatkan suara-suara kita di distrik-distrik wilayah mungkin seperti itu terima kasih untuk kehadirannya nanti mungkin kita akan sama-sama berbicu di waktu ke teman-teman Karawang nanti akan kita boyong baca perempuan dari Partai Buru untuk sama-sama bisa memberikan inspirasi ke teman-teman yang biar tadi Bung Aditya bilang bahwa harus menyamakan pandangan terkait emansipasi perempuan yang gitu ya Bung Aditya terima kasih sekali lagi teman-teman yang hari ini bergabung di Talkshow Talkshow Union tadi ada sedikit yang menurut saya adalah Mbak Jun bilang bahwa perempuan bukan hanya jadi pajangan tapi jadi acuan untuk keterlibatan perempuan diakui Roma juga sebanyak panjang lebar bahwa perempuan perempuan terdahulu berserikat yang memang masuk dalam aktif dalam posisi serikat berserikat dan perempuan perempuan sekarang pun tadi Mbak Jun bilang serikat menjadi wadah untuk berkolon jadi sinkron sebenarnya bahwa dari zaman dulu sampai sekarang serikat masih menjadi salah satu pintu masuk untuk perempuan mempunyai kekuatan mental fisik tadi Mbak Aditya juga bilang jadi asal fisiknya mentalnya di serikat pekerja bahwa itu menjadi pintu masuk perempuan menjadi pembuka wawasan untuk perempuan untuk sama-sama bisa menyuarakan bahkan sampai melangkah menuju parlementer oke terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir Mbak Roma terima kasih salam kenal semoga bisa ketemu Mbak Jemis terima kasih juga semoga sehat dengan tim sesnya semoga teman-teman yang baca like yang ada di sini yang tidak disebutkan satu-satu semangat sampai proses di pemilih 2024 tetap sehat tetap semangat nanti akan kita bangun konsolidasi komunikasi yang lebih masif untuk memaksimalkan kita perempuan-perempuan mendorong perempuan-perempuan yang mempunyai satu pandangan terkait kemasyataan untuk pekerja untuk bisa duduk di parlemen dan membuat kebijakan yang pro terhadap pekerja saya Ita terima kasih untuk talkshare ini salam sampai jumpa sampai ketemu lagi Jumat terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mbak Jum dan mbak Jumat semuanya ya Allah terima kasih terima kasih